Halo, selamat datang di channel youtube Fuadla Sebelum mendengarkan audiobook 2 barista Teman-teman bisa subscribe, like, and share video ini Oke, terima kasih Selamat mendengarkan Mozaik 26 Mazarina Aku berhasil duduk dalam mobil Innova putih milik Friska setengah jam yang lalu Setelah menahan pusing karena PMS sembari pamit kepada mertua Mencari-cari alasan yang lebih pantas dari sekedar urusan bisnis dan rencana fashion show Aku sebut-sebut nama pesantrenku dulu sebagai alasan untuk melancarkan hajatku pergi tanpa mas afas pagi ini Ya, aku matur pada mertua hendak menyempatkan diri untuk soan kesana Oh iya, umi ini tip oleh-oleh ya buat bunyai Begitu tanggapan beliau saat mendengar pesantren itu disebut Buru-buru mencari tas keresek untuk membungkus lumpia makasar kelapa gading Yang baru saja wali santri bawakan Beliau ingin membagi oleh-oleh itu untuk bunyai ku di Jogja Sudah ku utarakan cerita itu pada Friska dan Malia Mungkin mobilnya akan melewati jalan Kerapia Dari balik kaca mobil ku perhatikan jalan Magelang Jogja dengan perasaan hampa Sering sekali ku lalui jalanan ini bersama mas afas Aku tak begitu peduli nama-nama daerah Biasanya aku hanya duduk manis di sampingnya Sendikodawuh saja hendak pergi kemana Bahkan tas barang-barangku sering ia bawakan Menyusuri jalan besar dialah yang menuntunku untuk menyeberang Jika lapar dia juga yang akan mengarahkan kami hendak kuliner di mana Kini aku harus belajar melakukan banyak hal sendirian Aku pernah mendengar manusia seperti Imam Asyarkasi Mampu merampungkan kitab Al-Mabsud dalam penjara Habib Sa'ad Al-Yamani menyelesaikan hafalan Al-Quran dalam penjara Lalu Buya Hamka juga menulis tafsir Al-Azhar dalam penjara Itu adalah bukti bahwa belenggu tidak meredupkan produktivitas orang-orang besar Sementara penjara bagiku adalah kerinduan dan penantian Aku tak boleh menjadi perempuan lemah hanya karena itu Sepanjang jalan Aku, Friska, dan Malia ngobrol banyak hal Ternyata mereka punya rencana hendak membeli sketsa desain ku secara berkala Yang dianggap relevan dengan konsumen hijaber Karena mereka berdua adalah gadis non-muslim yang tentu saja tidak memakai hijab Dan tidak punya passion dalam mendesain busana muslimah Maka mereka membutuhkan orang lain untuk mendesainnya Untuk mereka tawarkan di akun Instagram mereka Yang notabene berani mengendorse belasan juta rupiah untuk artis-artis ibu kota Tapi aku menolak jika desain ku saja yang mereka beli Karena ini hanya akan berhenti pada gambar dan tidak ada repeat order Lalu mereka berubah pikiran dengan kerjasama yang lebih intens Yaitu menyediakan barang-barang desain ku dengan logo yang aku buat Namun resmi bekerjasama dalam tim mereka yang disebut dengan tim Marmalade Ini simbolis mutualisme Aku simak bagaimana Friska dan Malia mempelajari cara milenial menangkap gaya Mereka sering update gambar-gambar baju artis yang tembus belasan ribu dalam hitungan jam Padahal nampak sederhana dan tidak rumit Atau juga mengasah skill dalam mendesain agar level selera meningkat Biasakanlah mata untuk melihat style para artis yang beragam Entah dia cenderung pada eksotik dramatik Feminim romantik Klesi elegan Atau bahkan A fun girl Tentu saja aku sangat excited dengan informasi-informasi yang mereka suguhkan Merangsang otakku untuk mewujudkan sesuatu yang baru Karena apresiasi yang tinggi Namun di sela-sela itu ada satu hal yang mengganggu Saat mobil Innova putih ini parkir di depan pekarangan rumah bertingkat 2 Karena bannya kempes Malia mengajakku turun dan memindah barang-barang ke mobil Kia Supportex donker Setelah aku duduk manis di samping Malia dan Friska di cok tengah Muncullah siapa sebenarnya pemilik mobil itu dengan mengenakan t-shirt hitam bertuliskan Elvis Presley dan jeans biru Ia baru saja mengenakan sepatu sport dan menenteng tas kecilnya setelah itu menjatuhkan pantat di kursi driver Hai Rin, welcome to the team Itu kata yang pertama kali Juan ucapkan saat baru saja masuk dan menyalakan mesin mobilnya Halo juga Juan, kabar baik? Yes, always Ia mulai menyetir mobil menuju jalan utama Iwan yang duduk di sampingnya melongok ke kursi belakang turut menyapa Eh, Zarin, lu masih kayak dulu ya? Nggak berubah, masih kinis-kinis kayak zaman single Ah, bisa aja Kamu malah selalu kurus kayak dulu Sahutku Eh, itu bodi saya mengenamanya Rin Nggak apa-apa, yang penting Eike udah nggak jomblo sekarang Kondangan sudah, ada yang digandeng Ia nggak freeze Ia nggak mau Ia melongok lagi ke belakang Ia tuh, si Iwan habis nikah dua minggu lalu Kasih selamat, Gih Istrinya orang Sunda Nggak diajak, Wan Tanyaku Nggak lah, ini memang sengaja pada nggak bawa pasangan Fokus sama kerjaan Sebab, kalau kita bawa pasangan masing-masing Gue nggak tega nih lihat muka ngenes Juan jomblo sendirian Iwan menjawil Juan yang sibuk menyetir Enak aja, gue nggak ngenes sekali Lagian, siapa yang jomblo? Iya, tapi pacarnya jauh di Singapur Buat apa punya pacar kalau jauhan gitu Jadi, malam minggu galau ngekepin guli Jangan bikin hoax, Juan Siapa bilang orang cakep tajir macam aku galau Mending juga ngekepin duit Kami pun tertawa menanggapi jadaan mereka Sisi lain dalam diriku sejak remaja Sebenarnya nyaman bergaul dengan komunitas di luar pesantren Tidak perlu terlalu memikirkan etika karena diberhormati terlalu dalam Mereka bukan santri, bukan saudara santri, bukan wali santri atau alumni Mereka orang lain yang hanya butuh empati dan pengertian darimu Kalau bukan siapa-siapa Justru pergaulan seperti itulah yang dulu aku sukai Lalu jika beberapa orang pernah menganggapku kemening itu adalah dugaan yang buru-buru Nyatanya, aku justru senang melebur dengan macam-macam orang di luar sana dengan tanpa jarak Alasan kuat yang mempengaruhi intensitas pergaulanku berkurang di tegal kelopo Adalah kesibukanku mengasuh pesantren dan kenyataan pahit tak berketurunan Setelah melewati kemacatan kota Jogja, kami turun di Resto Westlake untuk menemui merapatkan rencana pameran di Malioboro itu Para model cantik telah dikontrak Apa saja yang hendak dipamerkan sudah disiapkan Yang mendokumentasikan adalah Iwan Khusus brand baju lelaki dan jazz adalah Juan Lalu gaun malam dan casual bagiannya Friska dan Malia Terakhir khusus busana muslim adalah bagianku Karena aku adalah personil dadakan, aku digembleng oleh Malia bagaimana harus menyiapkan kebutuhan pameran Termasuk harus datang pagi Selesai rapat, kami makan siang sembari menghadap kolam yang luas Di atasnya mengayun elan sebuah kapal bebek yang ditumpangi anak-anak cekikikan Tiba-tiba Juan datang menghampiri dan menjatuhkan pantat jauh dari kursiku berada Ia taruh sepiring menunya di meja dan meneruskan makan siang Kamu belum fullback IG aku ya? Sorry lupa, belum buka Padahal aku harus berpikir dua kali untuk mengontak di medsos Tepat saat itu juga Friska hengkang menyingkirkan piringnya Tersisa kami berdua menghabiskan makan masing-masing Kulirik mata hitam Juan yang terkesan begitu dalam ketika menunduk karena hidungnya yang mancung Tubuhnya yang atletis begitu menonjol di balik tisut hitamnya Dengan santainya tangan kiri Juan merengku HP di sisi piringku Kubuka ya, boleh? Aku tak bisa berkutik Ia membuka-buka Instagram dan meneruskan namanya di sana untuk klik follow Kuah bakso di mulutku jadi terasa lebih asin Aku sedikit menggeser tempat dudukku agar bau parfum tubuhnya meredah dari rungkah hidungku Karena angin berhempus dari selatan meniup desu hitamnya Rin, tujuh tahun gak ketemu banyak banget mimpi yang gak sengaja terwujud Salah satunya, aku kunjungi gerai-nya Roshan Milwani Aku masih ingat desainer yang ia sebutkan adalah salah satu perancang jazz muda Asia yang ia sukai Aku kunjungi gerai-nya di Hong Kong Membayangkan euforia kesuksesan itu sambil ngeteh tak jauh dari Sam Steylor Gimana Pak Manu melebarkan sayap dari New Delhi hingga ke Hong Kong Hingga mereka berhasil punya pelanggan macam Bruno Mars, Bill Clinton hingga George Bush Pak Manu? Iya, itu ayahnya Roshan Milwani Ya, kayak David Natal Gawa dan aku adalah Milwani-nya Mimpi boleh kan? Mimpi itu pantas buat kamu Mimpi itu pantas buat kamu Soalnya gini, Wong Hang, Distinguished Taylor, dan Vental Group itu memulai usaha mereka lebih dari 50 tahun lalu Saat ponsel belum berkembang Pesawat terbang belum sebanyak sekarang Jadi itu kendala bagi mereka untuk menjelajah kota mode dunia macam Milan, Hong Kong, London Masa aku yang hidup di mana serba muda ini pesimis Yap, setuju banget Ngomong-ngomong milik siapa aja brand itu Stephen Wong Soh dan Vincent Lee tau Yang pernah dapet Golden Service Award Certificate Oh iya, apa kamu juga suka Mikkel Harris? Umur Harry and Taylor katanya sudah 70 tahun Pernah pesan di sana? Bukan, cuma pernah nonton iki selebgram bikin jazz mendadak lalu pesan ke sana Bisa semingguan jadi, padahal jazz dengan potongan profesional Wong Hang malah bisa bikin cuma 3 hari, tapi tentu ada biaya tambahan Oh iya, boleh gak aku minta komentar satu aja buat desainku? Siapa tau cocok buat tagline Juan menunjukkan layar ponselnya di mana puluhan foto bertebaran di sana Menampakkan para lelaki mengenakan jazz Duh, aku bukan komentator yang baik, Juan Singkat aja, boleh Awesom Another word? Juan lebih mendekatkan ponselnya ke wajahku Amazing Danya lagi Oke Sophisticate Oh, hahaha Sophisticate, ya Gurli Banget Terus apa dong? Coba satu lagi Tiba-tiba Juan menyentuh dahiku dan menekannya Erin, masuk angin ya? Kok pucet? Spontan aku berdiri untuk menghindari tangannya Kami sama-sama terkejut Mata Juan melebar Sorry, sorry, aku lupa Ia menelengkupkan tangan ke dadanya Canggung Menyadari bahwa sentuhan tangan memang selalu aku hindari saat sejak dulu Meski berteman Aku kembali duduk menahan pusing yang semakin menjadi Dari pertama berangkat tadi Sudah aku tahan karena Mementingkan meeting ini Kupikir akan membayai setelah makan siang Ternyata masih saja pening Segera aku habiskan sisa boksoku dan aku pamit ke toilet Yang tak jauh dari tempatku makan Disana aku temukan Friska yang tengah membenahi make up-nya Rin, ngobrol apa saja sama Juan Asyik banget Asyik banget Gilahnya Aku mencuci muka pada wastevel di sampingnya Aku ingin merutuk padanya Kenapa aku dan Juan harus setim Kita pasti akan sering bertemu Tapi aku hanya diam saja Aku simpan kata-kata itu dalam hati Karena ia pasti akan keheranan Kenapa harus tidak nyaman Bukankah dulu aku dan Juan tak pernah pacaran Kini aku sudah bersuami dan dia sendiri punya pacar Aku termanguh Mengingat kecemasannya saat Mengingat kecemasannya atas kesehatanku Sentuhan tangan maskulinnya Caranya mendukung hobi-hobiku dengan tatapan yang dalam Caranya mendengarkan ceritaku yang memberikan apresiasi Aku membebas muka lagi dan lagi Berharap kenangan masa lalu jangan lagi menyurwak mewarnai benakku Setelah menenangkan diri di toilet Aku menyusul Malia dan Friska kembali duduk dalam mobil Mengalihkan pandangan ke jalan raya saat mobil melaju Karena sebelum itu sesekali mempertemukan aku dengan mata Juan Karena siluat wajah dan baunya dapat kulihat dari tempatku duduk Meski mataku telah mengembara pada rumah-rumah berjajar di luar sana Tapi suara Juan menirukan lagu barat Menelusuk di telinga menciptakan bayangannya Bagaimana saat mengikuti ritme yang menghentak 15 menit dari Resto East Left Kami berhenti pada rumah sederhana bercat biru Dari jendela mobil dapat kulihat Juan menemui ibu-ibu parobaya Dengan kerudung Paris menyelaminya sumringah Itu yayasan panti asuhan Tuna Netrarin Malia menunjuk pada pelang di ujung rumah yang luput dari perhatianku Apa ada keluarga Juan yang tinggal di sini? Bukan, dia hanya menyumbangkan charity programnya di sini Aku terperanjat Kembali memandang Juan yang berdiri di depan rumah bercat biru itu Dan tergerak untuk mengekori Frisca keluar menghampiri bangunan lebih dekat Kupikir aku akan melihat kesuraman di tempat itu Ternyata aku justru mendengar suara riang anak-anak dalam seragam sekolah Berlalu-lalang melakukan aktivitas Ada yang sedang makan siang Antre mengambil nasi Keluar dari kamar mandi lalu menjemur pakaian Dan bahkan ada juga yang memainkan drum di ruangan lain Mereka tidak tampak sedih atau penuh beban Mereka justru tertawa cekikikan layaknya anak-anak lain yang punya indera utuh Bahkan, aku melihat salah satu anak buta yang masih berjalan menggunakan kruk Karena satu kakinya tidak berfungsi dengan baik Rasanya aku ingin mengapit lengannya untuk membantunya berjalan Tapi ia bisa memilih medan di mana kakinya dapat melangkah dengan baik dan patersandung Tiba-tiba mataku menjadi basah Menyadari kelalaanku atas rasa syukur Padahal setiap hari aku belajar dan mengajarkan isi ayat Al-Quran Tapi kenapa harus jauh-jauh ke tempat ini Agar diriku menyadari hujan nikmat yang terabaikan Dan parahnya, aku datang ke tempat ini bersama teman-teman Yang bahkan tidak seiman atau belum sempurna sholatnya macam Juan Itulah alasan kenapa gustur mau belajar kepada Mahatma Gandhi Yang notabene non-muslim Kulirik lelaki itu yang kini sedang merekam momen itu dengan ponsel Tak kupung kiri, ada rasa kagum menyelinap di sudut hati Kala menyaksikannya bersalaman dengan anak-anak dan mengelus kepalanya Di balik kesan mewah dan hedonisnya, ia menyimpan empati dan belas asa yang nyata Si penyumbang alat musik di tempat ini juga Juan Jelas Friska, alat musik Alisku naik Alisku naik satu Jangan salah, anak-anak Tuna Netra bisa belajar alat musik dengan cepat Aku dulu juga gak nyangka Bahkan kupikir orang buta belum tentu bisa mandi sendiri Ternyata mereka bisa melakukan banyak hal Termasuk membuat kerajinan tas juga Oh ya, Masya Allah Bukan cuma tas malah Banyak hal Coba deh, kapan-kapan kamu berkunjung ke sana Keyayasan Mitra Netra Di sana banyak orang buta dewasa diajari kerajinan tangan Aku semakin terharu mendengarkan penjelasan Friska Membayangkan warna yang mereka ciptakan di balik dunia gelapnya Begitu maha bidaksananya Allah dalam segala kehendaknya Karena terlalu lama memperhatikan mereka Aku tak sadar jika langit mulai gelap dan tiba-tiba hujan turun Terus Kami semua tergoboh-goboh masuk mobil Aku jatuhkan pantat dan menyandarkan tubuh di kabin Merasai suara hujan yang menampar-nampar di cendela Merasai hawa dinginnya Lampat laun suara itu menghilang karena Aku disergap rasa pusing dan mengantuk yang tak berkesudahan Ketika aku bangun, mobil ini berhenti di depan bangunan di dua tingkat Seluruh permukaannya adalah kaca Berdirilah Lusinan manekin cowok dan cewek mengenakan jas berjajar di depan kaca saat kami turun Dan memasuki ruangan lantai satu Pada temboknya diayasi wallpapark bergambar Amerika dan Liberty Almari-almari putih dipenuhi lempitan kain jas yang siap dipesan Lagu Shawn Mendes memenuhi ruangan Pejaga toko tersenyum ramah pada kami Kuedarkan pandangan hingga ke sudut-sudutnya Termasuk patung Abraham Lincoln dan Einstein di atas meja kaca Bunga tulip plastik bertengger begitu saja di selat-selat jas wanita Jam dinding berpentuk big band seukuran balita menyambut kami di dinding Menyambut kami di dinding Megah Aku menyentuh salah satu jas berwarna merah menyala Kerahnya besar memanjang sampai ke bawah Ada dua saku dan lengannya diayasi kancing-kancing besar Cantik Kucoba mematut diri dalam kaca yang bertengger di sejujud ruangan Tiba-tiba aku dengar langkah kaki menghampiriku Hai, welcome to my dub store Kata Juan Mengayunkan tangan ke udara Aku baru menyadari huruf bertuliskan DN blue tampak di sudut ruangan Kalau kamu suka, ambil aja itu Katanya lagi Segera aku kembalikan jas itu di tempatnya Enggak, makasih Cuma lihat-lihat Oh ya, kamu kan lagi gak enak badan Istirahat saja di sana Juan menunjukkan satu set kursi kulit di seberang ruangan Memang kemal Memang kepalaku semakin pening gara-gara air hujan yang membasahi kerudungku Segera aku ekori Friska dan Malia yang tengah menuju ke sana Merebakan tubuhku di atas sofa ampu berbulu Mencari bantal untuk menopang kepala Sembari memperhatikan interior ruangan dan menikmati di dalam toples yang tersedia Mataku menangkap foto-foto Juan yang menempel di tembok Ada saat dia SMA dengan seragam abu-abu Ada juga saat dia memakai kaos olahraga di apit kedua orang tuanya di depan lapangan basket Lalu aku berhenti pada foto Juan yang mengenakan jas hitam Berdiri di depan sebuah lukisan abstrak Tangan kirinya Ia masukkan dalam saku celana yang berwarna senada dengan jas Dan tangan kanannya menyentuh kening Dilengkapi sepatu kulit berwarna coklat dan kaos kaki putih Ini pasti dilakukan oleh fotografer profesional Sehingga pose Juan tampak begitu menawan mbak artis-artis ibu kota Setelah itu rasa kantu kembali menyergapku dan entah berapa lama aku telah terlelap di sana Dan baru sadar setelah dibangunkan oleh Friska Aku terperancat dan segera bangkit Kusadari Juan juga telah berdiri tak jauh dari tempatku berada Ia menaruh segelas air putih di atas meja sofa Diminum dulu gih biar gak pusing Setelah segelas itu tandas Aku segera mematuh diri di depan cermin dan mengekori langkah teman-temanku kembali dalam mobil Lalu menelpon santri agar mencubutku di jalan magelang Namun aku kembali diserang kantu yang tak berkesudahan Terima kasih telah menonton!